Shalom, saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua, jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini, saya mau bagi ke video perdebatan seorang Murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat Manusia. Tanpa berlama-lama yuk, kita saksikan video berikut ini. Terima kasih sudah senang hati ya. Ya, ya. Nanti saya jemput, Tengku. Biar jadak jemput lah. Ya, ya, ya. Nanti sekalian nama santrinya muat kok. Oke, semangat ya, Tengku ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kita seluruh-seluruh ya. Ya, jika ada kata-kata salah, canda, boleh gitu. Siap, siap. Sama yang apa namanya, orang-orang kita semua yang pengikut atau apa, kami mohon maaf. Siap, siap, siap. Terima kasih, Tengku. Ya. Salam. 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 Pak Aceh juga mungkin udah ini. Pak Aceh. Pak Aceh. Pak Aceh, tetap semangat. Saya sering nonton-nonton Viti, Pak Aceh. Bagus sekali itu. Ya, jangan aja lah aku. Tak, tahu. Han ada peduli ilmi. Han ada pelima. Ya. Nyan Pak Aceh, butuh-butuh ila gelong pegah. Lepas, orang-orang yang mongkong siapa. Betul. Lepas, tak. Gino orang-orang yang mongkong siapa, gaduh, gaduh, pikir jamun lah. Pak Aceh. Oh, Acehnya bunuh, bunuh, bunuh. Hai, tu, orang-orang Aceh, kakabih tunggu Pak Aceh. Kakabih, tak luka murtad. Betul ilmpegah. Banyak sekali sudah orang murtad. Cuma kita tidak mau. Sebutkan lah ini. Ya, kita tidak mau expose. Sudah banyak Pak Aceh. Ya, jaga. Santriwan, Santriwati dijaga. Pemuda-pemudi dijaga. Ya, tetap kembali ke sebagaimana yang saya tanyakan tadi, yang saya bilang tadi. Ketika ada yang bertanya, jangan dipatasi. Jangan sampai dibilang, nanti murtad. Jangan. Nanti mereka akan lari. Daripada itu, akan bertanya kepada orang luar. Lebih bahaya. Lebih bahaya. Itu pesan saya kepada Pak Aceh. Ketika ditanya, jangan bilang, Awas, kamu bisa murtad nanti. Takutnya, mereka akan mencari kepada guru yang lain. Bertanya kepada guru yang lain. Betul, betul. Nah, itu. Seharusnya, orang-orang kita Aceh, yang khawatir untuk lari ke akidah lain, dia harus belajar dari sini. Supaya tidak ada tamu pelasa di saat di lapangan. Oh, begini lho yang Kristen. Begini lho Aja Serana ini. Ketika ketemu di jalan yang mengaku Islam, Oh, bukan. Saya sudah pernah dengar dari Bampendi. Ini bukan Islam. Jadi, untuk sabotase, kamupulasa ini, bisa dipisahkan kalau mereka belajar yang benar. Oh, ini lho kotaknya Kristen. Ini bukan labal-label. Geliran dia mengaku Islam, Asyadu Allah, ilai Allah, tetapi ajarannya begini-begini, dia sudah tahu memisahkan. Seharusnya begitu. Sepakatlah. Sepakat. Jadi, tidak bisa di WD apa. Disamain sekarang dengan yang lama. Yang lama, seorang kaku ronyong saja. Tidak mampu mengkristianisasikan Aceh. Itu dulu. Dulu. Kalau sekarang, di otak yang ada, Cip. Iya. Ketemu, bicara sedikit-sedikit, pakai kupiah. Jumat-Jumat dia. Iya. Tidak ada standar perbedaan, dikira ini iya. Makanya saya bilang begini, Pak. Aceh. Jangan sedikit-sedikit orang murtad. Kalian tuduhkan, oh miskin, miskin, miskin. Dulu, Pak, orang miskin di Aceh. Tidak ada murtad. Bahkan sampai sekarang, banyak sekali orang miskin di Aceh. Kalau memang gagal murtad, sudah meninggalkan agamaannya. saya, Pak Aceh, saya sering sekali bertemu dengan orang-orang kita Aceh yang DM, yang bukan DM ya, saya tutup DM saya, yang email ke saya itu. Bahkan ada satu pesantre dengan saya. Minta untuk ikut saya. saya bilang, masuk agama Kristen bukan seperti ini. Sampai sekarang, saya larang. Nah, kalau sekarang saya tidak mau lagi diskusi, tidak mau lagi kasih nomor WA. Tetap di email. Dulu sampai kita telpon, itu pun saya tidak berani telpon langsung. Sudah lama, baru saya telpon. Nah, saya ingin ceritakan, Pak Aceh, sedikit. Ada satu teman saya, satu pesantren dengan saya, memang dia tidak sampai tamat. Kalau saya enam tahun ya, sampai tamat dari MSN sampai SMA. Ini kawan ini hanya dua tahun di pesantren. Ketika dia tahu saya Kristen, dia marahnya minta ampun. Dia cacimaki saya. Bencinya minta ampun. Bagaimana cara dia cacimaki? Lewat komentar. Sampai dia bilang, sangat menyesal mamakmu melahirkan kamu. Padahal dia kenal mamak saya. Sangat baik kami, kawan dekat. Satu waktu di pesantren. Tiap hari terjadi cacimaki, cacimaki, saya hanya balas. Seandainya kamu tahu bagaimana kekelisenan itu, mungkin kamu tidak akan mencacimaki seperti itu. Seandainya kamu tahu bagaimana injil, mungkin kamu tidak akan mencacimaki seperti itu. Seandainya kamu tahu siapa Yesus, mungkin kamu tidak akan seperti itu. Tetap di apa Aceh, cacimaki, cacimaki, cacimaki. Sehingga suatu hari saya lihat komentar dia tidak ada ya. Saya rindu melihat komentar dia. Seminggu kemudian muncul lagi komentarnya. Cacimaki lebih parah. Sehingga suatu hari hilang lagi komentarnya, dan akhirnya dia masuk ke email saya, dia minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Saya tanya kan, kenapa kamu minta maaf? Apa yang terjadi? Dia kirimkan foto dia, Pak Aceh. Dia kirimkan foto dia, dia celaka kecelakaan. Dua kali dia mengalami kecelakaan. Kakinya patah. Nah, ketika dia mengalami kecelakaan, istri memeninggalkan dia, istri minta cerai, tidak ada yang urus, uang berobat tidak ada. Dia minta tolong sama saya. Apa yang bisa saya kasih? Saya kasih. Saya bantu. Ini banyak yang bilang, bohong-bohong. Kalau saya sebutkan namanya, saya tidak mau ya. Malu nanti dia. Sampai dia bilang apa? Salom, pendi. Saya ingin masuk Kristen. Saya larang, Pak Aceh. Saya larang. Tidak. Kamu masuk Kristen bukan gara-gara kamu menerima kebenaran, tapi gara-gara sesuatu yang kamu lihat dari saya. Jangan sampai gara-gara saya bantu kamu, kamu masuk Kristen. Suatu saat saya tidak bisa bantu kamu, nanti kamu kembali lagi. Saya bilang, saya tidak mau seperti itu. Itu salah satu teman saya. Itu, Pak Aceh. Bahkan saya sering sampaikan, ada anak panten labu yang sangat viral, anak muda panten labu. Dia masuk Kristen gara-gara melihat kasih daripada seorang ibu. Ketika dia lapar, dia dalam keadaan linglum istilahnya. Tidak ada yang bantu. Dia minta bantu sama saudaranya di Aceh. Minta bantu sama orang Aceh yang dia kenal. Tidak ada satupun orang Aceh yang bantu dia, Pak Aceh. Ketika dia masuk Kristen, dia ceritakan bahwa dia sudah Kristen. Banyak orang ingin bantu. Kenapa kamu tidak telpon saya, adik? Sekarang baru kamu suruh bilang, kenapa tidak telpon kamu? Kemudian waktu saya telpon, apa jawab, apa kata kamu? Enggak, waktu itu kan saya tidak ada uang. Itu coba, Pak Aceh. Jadi, benar seperti Pak Aceh bilang, jangan ketika terjadi pemurtadan, orang murtad, baru kita sibuk. Jadi, proteksi mulai hari ini. Jangan sampai orang murtad. Ini sekarang, Pak Aceh, orang sudah banyak mendengar Injil. Orang sudah mendengar, sudah banyak mendengar nama Yesus. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Yang menceritakan tentang Yesus bukan kami orang Kristen. Kalau kami orang Kristen, jelas menceritakan tentang Yesus. Ini orang Islam menceritakan tentang Yesus. Gurumdanya dia, gurumdanya yang si orang kita Aceh tadi, si Lisa itu, dia hari menyampaikan nama Yesus dengan versi dia. Mau dengar versi apapun, tetap Yesus yang dia sampaikan Tunggu Aceh. Mau dia olo-olo, mau dia menjatuhkan iman kekrisinan, Yesus yang dia sampaikan. Sehingga orang lebih sering mendengar nama Yesus daripada nama nama Baginda Muhammad s.a.w. Lebih sering mereka mendengar nama Yesus. Mu'alaf dipanggil kemana-mana. Ya. Dipanggil sama Haji Roma Irama ditonton oleh banyak orang menceritakan juga tentang nama Yesus. Dipanggil sama Pak Elmi Yahya di Sidon Ditan ceritakan tentang nama Yesus. Ini Pak Aceh, ini harus diwaspadai, ini jangan dianggap emeh. Benar-benar jangan dianggap emeh ini. Ya. Sehingga orang semakin sering mendengar nama Yesus. Dan orang tidak lagi takut membaca Injil. dulu Pak Aceh mana pernah Aceh mendengar nama Yesus? Tidak pernah. Ada orang-orang tertentu sekarang. Semua masyarakat mendengar nama Yesus. Semua orang mendengar tentang Injil. Saya Pak Aceh pakai nama tetangga saya agar saya tidak agar orang tidak ketahui bahwa saya orang Aceh. Tapi orang Aceh sendiri yang mempromosikan saya. Dia bukan Aceh. Dia bukan Aceh. Kalau dari segi marketing ya. 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 Sudah menang. Saya menang. Saya tidak perlu lagi cari-cari panggung kan. Karena panggung dikasih sama mereka. Benar. Iya kan? Bang Talam kan? Yoi. Nah itu tadi Bang. Ketika Jumat tiap hari mengambil berbicara tentang Tuhan Yesus dan kita juga rum-rum Kristen berbicara tentang Yesus itu memang sudah tertulis di Alkitab kan. Filipi 1 ayat 18 sampai 19 itu keren banget loh. Itu keren banget ayatnya Bang. Betul. Itu wah lah pokoknya. Coba. Tidak mengapa tetapi tidak mengapa apa itu? Bentar ya. Filipi 1 ayat 18 sampai 19 tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini biarlah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Ceritakan ajalah tentang Yesus bagaimanapun ceritanya mau kalian silimpangkan juga karena itu menjadikan Yesus Tuhan kita itu terberitakan ke seluruh penjuru dunia Amin bukan Ain ya Amin karena Amin itu adalah Tuhan Yesus Kristus kenapa kata Amin ada di Alkitab? karena kita menyebut dan berdoa menyebut nama Tuhan Yesus kita mengaminkan dalam nama itu juga kenapa mereka tidak ada kata Amin? karena Amin itu rujukannya kepada Yesus Kristus juga bukan Ain tapi Amin lanjut Bang itu Pak Aceh nah lihat Pak Aceh lihat tadi kan si Nisa tadi siapa yang dia banggakan ketika kita bongkar larikan dia lari ini Pak Aceh jadi Alkitab mengatakan orang buta menuntun orang buta dulu mana ada sekarang di masjid-masjid Injil diberitakan Pak Aceh siapa yang beritakan? Mu'allaf iya nama Yesus sekarang masuk masjid Pak Aceh yang beritakan siapa? apakah para penginjil pendeta hamba Tuhan? tidak Mu'allaf iya betul Yesus jadi prima dona di bangsa dan negara ini di bangsa Indonesia itu nama Yesus dan umat Islam di media sosial mereka lebih sering mendengarkan nama Yesus daripada nama Nabi Muhammad boleh percaya boleh tidak tapi itu kenyataan yang saya sampaikan Pak Aceh sesekali masuk komal-komal para polemikus itu sebelum masuk typingnya saja judulnya sudah nama Yesus disebut nama Yesus Yesus bukan Tuhan Yesus manusia Yesus Nabi nama Yesus disebut ya Yesus menikah nama Yesus disebut Yesus poligami nama Yesus disebut jadi tergenapilah kitab Filipi yang dibaca oleh Bang Talam tadi itu Pak Aceh jadi kuang fosakum wa'alikum naran benar-benar dijaga betul dihidupkan di pesantren-pesantren banyak loh Pak Aceh yang bilang oh saya ingin ketemu sama kamu kalau ketemu gini-gini begitu ketemu Pak Aceh saya ceritakan tidak ada yang seperti orang itu bilang malah saya sering bilang kalau iman kamu tipis jangan jangan kamu ketemu sama saya kalau bahas masalah iman saya bilang kalau imanmu tipis jangan ketemu sama saya nanti kamu terpengaruh kenapa terpengaruh karena apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data dan fakta semua itu Pak Aceh disitulah kadang-kadang merasa miris sendiri saya saya paham Pak Aceh karena saya dulu kan alami juga orang sekarang banyak orang Aceh seperti Pak Aceh bilang tadi oh gak mungkin gak mungkin kami kuat kami kuat iman kami kuat agama kami kuat akidah kami kuat Pak Aceh naik lihat sendiri bagaimana orang Aceh yang naik ke komal ke komal saya ini bagaimana 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 berhadapan dengan Bang Nabirong ketika mereka meminta baca ayat ini saya yang maju untuk baca apa yang terjadi itu Pak Aceh ini PR bagi Pak Aceh seharusnya seharusnya tugas masing-masing pribadi hukuman musikum wa'alaikum iya setiap orang ada keluarga seharusnya itu yang dijaga apabila itu sudah dibendengi gak perlu kuatir malah kita ajak tolong tes keinginan kami betul nanti datang lain yang masih kurang coba yang lain lagi yang besar oke nah sekarang kalau begitu Pak Aceh ngomong coba dengar ini ya Pak Aceh dengar ini ini orang Aceh yang ngomong ini orang Aceh yang ngomong ini kalau saya jadi dia malunya minta ampun ini orang Aceh yang kalah diskusi dengan saya dia bilang saya turunkan dia saya turunkan karena ngeyel kalau orang diskusi musibah ini apapun saya tidak akan turunkan ini Pak Aceh dengar Pak Aceh dengar Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah saya doakan Bang Suma dan teman-teman yang lain senang-senang dalam dunia Allah SWT dalam menyelamatkan akibah generasi-generasi kenakan saya dari Aceh dari Aceh Masya Allah saya ingat menyampaikan bahwa ini mungkin tidak terlalu panjang tetapi saya menyambung apa dikatakan oleh Bang Suma tadi terkait dengan PN di Aceh Musa sampaikan mungkin berbeda dengan silat lima tadi bahwa generasi Aceh itu apalagi usia 40 tahun kebawah itu memang pandai mengaji karena memang kita ada kecil di titik dan wajib mengaji dan di Aceh itu antara Islam itu ibarat sifat dengan zat menyatu dan bagi kami Aceh kalau yang murtad itu halal memang konsekuensi sosial yang diterima semalam saya coba masuk ke komalia karena ada beberapa teman saya dari Aceh itu sudah terpedaya nah begitu jadi dengan bahasa Al-Quran yang dia miliki karena memang satu perasaan satu dera sama dia apa apa kata dia Pak Aceh sudah mulai ada orang terpedaya di Aceh ini bukan kata saya kata orang Aceh dia ngadu kegurung kosen coba buat aku murtad manusia tidak bisa memurtadkan kamu saya selalu berbicara iman pergangan saya Alkitab Alkitab mencatat tidak ada satu manusia pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan roh Bapak yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus jadi kami ini hanya alat alat apa alat untuk memberitakan Injil alat apa alat untuk bersaksi menyampaikan Injil bukan alat yang Tuhan pakai untuk memurtadkan kamu enggak itu kebalikannya tidak ada yang bisa datang kepada Bapak kalau bukan melalui Yesus tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan roh Bapak yang melalui mereka nah ini seperti ini Pak Aceh ini si Jordan ini ya apa kata si Jordan ini ini si Jordan ini apa kata saya tadi ya kemana tadi dia bilang ya orang Aceh ini lupa saya sudah hilang ini ya silakan Pak Aceh renungkan ya nah itulah jadi kalau ada yang mengatakan saya bergono begini banyak Pak Aceh kalau saya mau orang Aceh itu sudah murtad banyak saya selalu bilang jangan mempermaikan agama saya bilang beberapa waktu yang lalu ada orang Aceh dua ya dua orang Aceh satu keturunan ampun satu orang biasa dua orang Aceh dibaptis ketenu sama saya juga dia baptis bukan saya saya tidak mau baptis Pak Aceh dia bilang bang baik saya tidak mau baptis kamu kamu belum bagi saya saya melihat kamu saya cerita-cerita saya sharing dengan kamu kamu belum saya belum melihat kamu percaya kepada Yesus saya bilang sekarang Kristen tidak Islam tidak dia mempermaikan agama tetap meminta sama saya minta pendapat saya saya bilang apa kembali ke agama Islam kalau memang kamu Kristen Kristen benar-benar jangan 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 sebelah kakimu Kristen sebelah kakimu Islam itu nah kapan dibaptis di Jakarta dibaptis siapa yang mau baptis saya tidak bisa kasih tau siapa yang baptis dua orang satu anak kurmani satu anak sili dan sekarang sudah lama tidak komunikasi sama saya dan saya tidak mulai denin karena saya melihat dia mempermaikan agama saya tidak suka kamu Islam jadilah Islam yang baik rahmatah di lalamin kalau Kristen benar-benar Kristen bukan Kristen jadilah sesuatu jadi kalau saya mau dari marketing Pak Aceh oh hebat sekali saya tapi Tuhan tidak mau seperti itu Alkitab tidak seperti itu kami ini orang Kristen bukan mencari orang bukan mencari bukan kuantiti ya tapi kualitas ini Bang Aceh ini Islam ya Bang pendek Islam punya pesan ucap pesantren beliau siap 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 hanya sembarangan kau ngegah kau lagi nanti biasa orang biasa saya gak apa-apa sih justru aku pengen belajar kalau dari orang yang punya pesantren sama ustaz pengen dua pertanyaan aja sih kalau siapa tahu aku bisa balik lagi enggak usah enggak usah oke siap asyo ini bagi pesantren kami cara mengajarin adalah dampanya Yesus yang ada di sini umat-umat Islam jadi kan sahadat dulu kalau ngajarin bagaimana bagaimana saya sahadat kalau yang saya tanya belum mengerti dengan apa dengan dengan kutanya kan gitu kalau bahasa bang apa pagi itu dari makanya itu amin gitu ya ya ada guru disini bang nanti bapak pendek gak usah jangan 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 jadi begitu Pak Aceh kalau ada yang bilang hoa 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 ya nanti kalau saya tunjukkan bisa gegir lagi Aceh kan tapi tidak usah kita tunjukkan yang cukup dari informasi bagi Pak Aceh jadi masukan bagi Pak Aceh iya jadi saya sanggap itu tambahan lagi kalau kekhawatiran memang saya sudah di di karena saya juga bukan disini saya orang kalau hantu hantu kentayangan jadi seluruh Indonesia saya jalan banyak kawan gak keluar jadi gak heran setelah ini saya ini berarti kekhawatiran cuma kadang-kadang secara khawatirnya berbeda dengan orang kita disini mereka kedepankan dimensional dengan penatisme kalau saya bukan kekhawatirannya dengan gimana ya kewaspadaan aja terutama untuk diri sendiri keluarga malah saya ajak kawan-kawan itu yang waktu saya dibalik tolong ajak saya meyakinin kamu bagaimana caranya kalau masih di depur berarti saya belum tunjukin tunjukin ada yang ateis yang hindu juga kristen tolong ajakin saya supaya saya percaya ke kamu yang namanya sharing semuanya kan ingin menunjukkan yang benar ada yang dari ini dia tunjukin begini begini oh ya saya beningkan oh ya ya yang saya cari kebenarannya bukan jadi pengikutnya kan bodoh kebenaran beda itu tapi hati-hati saya ingin pesan juga kalau Pak Aceh sering bermain api Pak Aceh akan terbakar Pak Aceh pasti pernah dengar dan sering mendengar doa orang Kristen terahsyat Pak doa orang Kristen terahsyat jangan sampai apa yang Pak Aceh bilang ini terkena api betul bukan masalah iman kurang bukan Pak Aceh bukan masalah iman kurang ketika orang itu mengalami apa yang tidak pernah dialami tidak ada yang tahu orang itu akan jadi apa besok ketika orang itu mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan kalau Pak Aceh meminta bukti coba buktikan saya bahwa agamamu itu benar agama itu baik saya tidak bisa buktikan karena iman itu bukan untuk pembuktian bukan untuk membuktikan kepada Pak Aceh bahwa saya Yesus begini ini orang ini orang berilmu bicara itu yang saya mau kemarin anak-anak yang ketemu saya bukan begitu jadi berarti kan saya nilai itu berarti saya sama kamu lawan bisnis ini orang berilmu bicara ya begitu iya jadi semakin ada pembuktian semakin safety bagi saya saya sudah bilang tadi sama Pak Aceh apabila imannya tipis ketemu sama saya lebih baik jangan ketemu kalau ketemu tidak sharing agama silahkan saya ada beberapa orang Aceh Pak sampai sekarang sangat baik sama saya sampai sekarang tidak pernah kami ketika setiap ketemu kami tidak pernah membahas tentang iman awal-awalnya bahas tapi mulai oleng-oleng saya bilang sudah stop jangan lagi bahas saya bilang jangan bahas karena apa yang saya sampaikan yang pertama ada ayat bukan asumsi saya yang kedua kenyataannya nah kalau imannya tidak kuat nyemplung Pak nyemplung pasti tetapi banyak orang percaya kepada Yesus bukan karena saya ajak mereka mendengar kesaksian saya saya kalau ajak orang justru sudah masuk Kristen tidak percaya kepada Yesus tapi banyak orang masuk Yesus masuk Kristen itu ketika mendengar kesaksian saya itu bukan karena kekuatan kita tapi semuanya bukan karena kekuatan kita aku juga baru mendengarkan ini beberapa hari terakhir beberapa bulan ini siapapun yang berapologi siapapun yang ikut ambil bagian contoh-contoh yang kayak apa tapi yang dilakukan semuanya itu karena Yesus bukan karena seorang demi seorang bukan karena orang demi per orang tapi semuanya karena Yesus kebaikan Kristen kurang apa lagi ketika Bang Pendi Bukarum seperti ini Bang Aceh lagi ada disini meskipun Abang turut kita doakan cara mengdoakannya bukan dengan hal lain-lain bukan hal negatif bukan dengan kita mengharapkan Ya Allah Ya Tuhan kami Yesus Kristus kami mengohon ajak bagimu darimu enggak enggak pernah orang Kristen enggak pernah berdoa seperti itu Kristen itu kasih itu yang diandalkan karena Allah kami itu kasih ketika kami berdoa kami juga tidak pernah menyumpai orang dalam doa tidak pernah tidak pernah menyumpai rezekinya Ya Tuhan kami tolong seratkan rezekinya sampai turun-temurun sampai keturunan ketiga tidak pernah Ya Tuhan kami tolong tutuplah pintu rezekinya itu tidak pernah tidak pernah sama sekali karena apa Allah kami itu kasih Bang Aceh itu jelas itu jelas lanjut Bang ini aku makin kelajar koreksi sedikit koreksi sedikit boleh boleh silahkan koreksi ini pagi-pagi bisa mengatakan Tuhan kami itu kan memiliki perkotakan berarti Tuhan itu terbatas Tuhan sekalian alam tidak boleh tidak boleh itu pelit-pelit Tuhan Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami betul Dua ini jenis kalan dua ini kena nak terlebih jenis kalan orang tulus orang orang tulus walaupun lho ke kapi Tuhan kami takkan kapi yang lho yang lho takkan lega bongi anak bongi betul lho lho bongi kan lho 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 orang 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 lho 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 malam malam kemarin saya sampai bilang manang wirambang tolonglah bang Nabirong juga ada kegiatan gak sanggup malam ini katanya nah 2 malam memang saya gak buka komal bang sibuk ya nanti tanggal 28, 29, 30 mungkin juga saya absen ada kegiatan di Bali mulai 28 nah kalau bang Nabirong buka nanti dibuka sama bang Nabirong begitu saya suka nonton itu yang meratih meratih jambun kan jambun jambun cedua betul dame muka wajah adon wajah wajah urin yang ikut dame di kalah rana lain ju menganggungan yang pesandung tunggu pake bu ini pesampu nih bak mulit mulit iban cerah b b b nyukan bumayang nyuwnya nyuwnya nyitubah nyuwnya nyitubah nyuwnya nyitubah nah tunggu syafi sama dengan pake tunggu syafi Tunggu Cofi pernah Disini Pak Aceh gak ada ya Saya gak tau Pak Aceh hadir gak malam itu ya Nggak mau mulia disini Pernah Pernah Tunggu Cofi itu Naik hitam mulia disini Jara-jara debat sama Sama Kak Sama Al-Hayat ya sama Kak Sofiatul Buat Kita sudah bilang suara kusapit Tunggu Dia apa aja Hmm Aduh Gak Pak Aceh Tunggu Subayang Gak 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 Tapi Tapi nomor biadron Karena Pak Leung Nah Gak Gak Oke Tunggu dia Enggak Saya turunkan Beliau minta turun Itu tadi videonya Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus Cinta Yesus Dan ikut Yesus sebagai juru selamat Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan Jika sodara setuju Ayo coba ketik katakan Saya mau cinta Yesus Sekali lagi Coba ketik katakan Saya mau cinta Yesus Haleluya Puji Tuhan Sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja Youtube salam sukacita Salam kebahagiaan dan salam mukjizat Terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya Jujur senang sekali hari ini Saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani sodara Dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus Selamat menyaksikan program ini Mari kita saksikan video berikut ini Cukup rupiah 10 000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis Sodara gereja Youtube mau engkak ambil bagian dalam program Membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Saya percaya pasti mau Dari gereja Youtube buat gerakan Membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia Pasti sodara mau satu Indonesia faham Alkitab Kita punya sebuah program Membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Iat jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab Dengan bentuk fisik Nah ini Kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan Kita gunakan channel gereja Youtube Untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan Iaitu melalui Alkitab gratis Nah kalau ini bisa Terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab Maka kalikan 10 Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Dengan itu Ini tidak akan terwujud Kalau tidak dengan cara bergandengan tangan Ayo sodara-sodara gereja Youtube Kita gunakan channel gereja Youtube Untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi Dukung program ini Agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan Cukup sisikan Rupiah 10.000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat berbagi Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi Atau bisa melalui rekening gereja Youtube Yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 042101003420566 Dengan menulis P8 Artinya Program Kedelapan Gereja Youtube Mungkin itu pengumuman kali ini Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja Youtube Dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton